Oke teman-teman, hari ini saya akan berbagi informasi cara menanam bawang merah tumpang sari dengan jahe putih Nah seperti tanaman bawang merah tumpang sari dengan jahe putih yang saya tanam ini umurnya saat ini 2 bulanan Nah ini penampakannya teman-teman Bawang merahnya sangat subur, begitu juga dengan jahe putihnya Ini penampakan umbi bawang merahnya dan jahenya jahe putih Penampakannya subur-subur sekemuah Sangat subur, seperti ini penampakan umbi bawang merahnya Ini paritas jenis bawang merahnya, bawang merah solok Nah ini penampakannya teman-teman Bisa kita lihat Umur 2 bulan setelah saya tanam Umbi bawang merahnya Begitu juga jahe putihnya sangat subur, bisa kita lihat ini Artinya sangat menguntungkan Jika kita budidaya bawang merah tumpang sari dengan jahe putih Artinya sebelum jahe putih panen bisa kita memanfaatkan lahannya Karena kita tahu untuk jahe merah maupun jahe putih butuh waktu 6-8 bulan Agar bisa dipanen Nah sebelum panen jahe putihnya, alangkah bagusnya bisa kita tumpang sari dengan bawang merah Karena umur bawang merah cuma butuh 2 bulanan sudah bisa dipanen Nah 2 bulan 1 minggu sudah bisa kita panen Nah bisa kita lihat sampai ke sini teman-teman Nah ini penampakan umbi bawang merahnya Sangat subur dua-duanya Bawang merah maupun yang besar Jahe putih Nah ini tumpang sari dengan jahe putihnya Nah untuk cara menanam bawang merah tumpang sari dengan jahe putih Yang pertama-tama adalah penanaman jahe putih Artinya jahe putih dulu yang kita tanam Setelah kita olah lahan, penggemburan, pemupukan Lalu kita lakukan penanaman jahe putih teman-teman Lanjut bisa juga untuk menjaga rumput maupun gulma Bisa kita semprot dengan goal Sehari setelah kita lakukan penanaman jahe putih tersebut Untuk membasmi biji rumput bisa kita semprot Goal teman-teman Berbisida goal Nah ini penampakan ini Jahe putihnya pun tampak subur ini Besar-besar bawang merahnya Nah setelah kita semprot Untuk penanggulangan rumput Maupun gulma Setelah satu hari kita tanam jahe maupun dua hari Lalu bisa kita lakukan penanaman Umbi bawang ini Nah seperti ini teman-teman Dimana Ini rapat ini Bawang merah sama Jahe Jahenya Karena yang pertama-tama kita tanam adalah Rimpang jahe Yang pertama-tama Dan selanjutnya kita tanam Bawang merah diatasnya Makanya Tidak beraturan ini apanya ini Jalurannya Atau bedengannya Ini teman-teman Jadi sangat menguntungkan Banyak mampatnya Artinya sebelum Kita melakukan pemanenan jahe putih Bisa kita membaatkan selang dua bulanan Menanam bawang merah Cuma butuh dua bulan satu minggu Atau dua bulan setengah Paling lama Sudah bisa kita lakukan pemanenan bawang Nah untuk jahe putih ini Kita butuh waktu setengah tahun sampai delapan bulan Jika kita jual jahe yang agak mudah Bisa kita panen umur lima bulanan Teman-teman Ini sangat subur Walaupun tumpang sari dengan bawang merah Tapi jahenya Sangat subur dan tinggi-tinggi Bisa kita lihat lagi ke sana Nah ini Nah ini teman-teman Ini sangat subur bawangnya Jadi cara menanamnya Yang duluan kita tanam adalah jahe putih Setelah sudah bersih lahan Sudah kita semprot dengan Pembas mie gulmama atau rumput Lalu Bisa kita tanam bawang merah ini Nah untuk jaraknya Sama Dengan Bawang merah Artinya Tidak beda Apa? Jara antar tanaman tidak ada perbedaan Walaupun tumpang sari dengan jahe Jaraknya tetap sama Tidak masalah Nah Kita lihat teman-teman Subur sekali ini Tumpang sari dengan Jahe putih Umbinya Besar-besar Mantap ini Nah bisa kita lihat ini Umbinya Ini umbinya Umbi Cahenya Paritas bawang solok ini Mantap Oke Terima kasih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Terima kasih.